Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat siang, Pemirsa. Saya Anggi Asibuan. Kali ini akan menemani Anda di segmen Fact Check. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang menjadi perhatian karena dipertanyakan kebenaran, khususnya kasus COVID-19. Peredaran informasi yang tidak benar, Pemirsa, ini membuat bingung warga di saat pandemi seperti saat ini. Kita mulai di kasus pertama, Pemirsa, yang diangkat oleh Kominfo. Ada informasi yang beredar di WhatsApp. Katanya, cara mendeteksi COVID-19 di tubuh bisa dilakukan dengan cara simpel, yaitu dengan menahan nafas Anda selama 10 detik. Jadi kalau dalam 10 detik ditahan, kemudian tanpa batuk, tanpa lelah, dan tanpa rasa tidak nyaman, berarti paru-paru Anda tidak ada virus apapun. Benarkah informasi ini? Baik, faktanya, Pemirsa, yang sudah akan ada di layar saya ini adalah informasi ini tidak benar. Informasi serupa juga pernah berada di awal pandemi, ini di Maret 2022. Badan Kesehatan Dunia dan juga Kemenkes juga sudah menetapkan bahwa cara tes COVID adalah salah satunya menggunakan tes antigen ataupun PCR, jadi bukan dengan menahan nafas 10 detik. Dian Saminarsi, yang merupakan penasihat senior Direktur Jenderal WHO untuk gender dan juga kepemudaan, menyebut bahwa tes antigen ini bisa mendeteksi protein virus corona saat virus tubuh seseorang berada di tingkat paling menular. Sedangkan untuk PCR sendiri, ini bisa mendeteksi material genetik virus yang jumlahnya kecil. Metode antigen, baik PCR juga, ini sudah digunakan selama pandemi di seluruh dunia, jadi inilah cara terbaik saat ini untuk mendeteksi COVID-19 secara benar. Jadi fix ya, info WhatsApp tadi, hoax. Kita bergeser ke kasus kedua, Pak Pemirsa. Di Facebook, ini beredar informasi bahwa kalau Anda disuntik booster atau dosis ketiga vaksin COVID, maka sebenarnya Anda akan mendapatkan kode 5G. Ada video yang menampilkan kertas yang mirip dengan sertifikat vaksin, yang di dalamnya ada tanggal, kemudian juga ada kode booking, terus tipe vaksin, badge, dan logo, dan tulisan 5G. Ini benar, ini adalah 5G sinyal HP ya, Pak Pemirsa, jadi pasti Anda pernah dengar. Benarkah informasi ini? Nah, dari penelusuran video aslinya, informasi ini juga hoax, Pak Pemirsa. Jadi, ini sengaja kami ada tulisan hoax-nya, jadi kalau misalnya yang beredar di Facebook itu, ada data-datanya, Pak Pemirsa. Jadi, ini adalah informasinya, kita lihat, ternyata hasil editan, karena seluruh, setelah ditelusuri, kode 5G ini, tertera kode IIC, atau juga MAH, ini adalah terbitan oleh badan obat Italia. Jadi, kode ini sebenarnya terkait dengan vaksin Pfizer di Italia, yang aslinya tanpa logo jaringan atau juga tulisan 5G. Jadi, kemungkinan kertas ini sudah diedit, dan font-nya juga berbeda. Jadi, otomatis ini sebenarnya hoax ya. Jadi, untuk melengkapi sanggahan ini, pihak badan kesehatan dunia juga menjelaskan, bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus, dan ini tidak bisa menular melalui gelombang radio ataupun jaringan seluler apapun. Jadi, Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada kode 5G pada sertifikat vaksinasi COVID-19. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya, Pak Pemirsa. Ada lagi video yang beredar di media sosial. Ini mengklaim bahwa gelombang pandemi akibat Omikron ini ternyata disebabkan oleh polusi udara. Dalam narasi di video disebutkan bahwa zat PM2,5 yang meracuni udara ini akan menyebabkan infeksi seluruh pernafasan akut, misalnya ISPA, anosmia, badai sitokin, sampai ke kasus COVID. Benarkah informasi ini? Kami coba telusuri, dan ini juga tidak benar dan tidak memiliki dasar ilmiah. Karena dari pembuktian pakar, Pemirsa, memang kalau pandemi ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dan klaim bahwa pandemi disebabkan oleh polusi udara ini adalah salah. Beberapa pakar yang mengkomentari adalah dari Tera Chai Amnu Ailo Jaron, ini dari Departemen Energi dan Likon Hidup di Thailand, ini menyebut klaim ini adalah tidak bisa dipahami. Hasnada juga didukung oleh epidemiolog Diki Budiman, yang menyebabkan bahwa polisi, kalau misalnya polisi udara disebabkan oleh COVID, kenapa ada kasus-kasus COVID di negara-negara yang kualitas udaranya justru sangat baik. Jadi tentu ini menjadi bantahan klaim bahwa pandemi terjadi karena polisi udara. Oke, kita lanjutkan di kasus yang diangkat oleh Kominfo Pekan ini. Beredar juga, ini ada postingan di Instagram, ini katanya kalau misalnya Anda beli minyak goreng program pemerintah, Anda wajib menyertakan kartu keluarga atau juga kakak dan juga bukti vaksin. Nah, ayo loh. Oke, kami coba telusuri pemirsa informasi ini. Dari pemerintah sendiri menjelaskan melalui Kementerian Kesehatan, bahwa menurut jurubicara Satgas COVID, Wiku Adi Sasmito, pemerintah pusat tidak pernah menetapkan persyaratan ini, termasuk dengan kewajiban menyertakan bukti vaksinasi untuk jual-beli komunitas sehari-hari. Kemudian juga dari pihak peritel sendiri, juga sudah memastikan, ini diwakili oleh Sekjen Asoasiasi Pengusaha Retail, bahwa sudah dipastikan, tidak ada kewajiban, ataupun arahan seperti itu dari Aplindo, untuk menjual minyak goreng dengan syarat-syarat macam-macam. Jadi kalau ternyata memang ada, ini adalah kebijakannya bukan berasal dari Aplindo. Jadi mudah-mudahan ini menjelaskan ya pemerintah, bahwa postingan Instagram tadi adalah vaks. Sudah empat kasus kami hadirkan pekan ini, tidak bosan-bosannya, Pemirsa saya ajak Anda untuk tidak mem-forward, atau meneruskan link berita, atau postingan yang belum Anda pahami atau belum jelas, cukup berhenti di Anda. Yang mem-posting juga jangan diajak berantem, kita damai-damain saja, sama-sama kita lalui pandemi ini. Saya Anggi Hasibuan, metode yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rina Reksa. Baik, memang masih banyak informasi hoax yang beredar, ini yang harus dibuatkan oleh masyarakat. Terima kasih, rekan Anggi Hasibuan, untuk pencerahannya.